Oke selamat datang di Entoro Drive Ini kita masih di Bali Ya kita jalan-jalan ya Menikmati suasana Bali Ya cuman ini kita arah ke mana ya Arah baliknya ya Arah dari Bali ke Gilimanu Suasananya hari ini cuacanya mendung Karena ini bukan Ini kebetulan saya pulangnya hari Senin Jadi kayaknya perjalanan juga gak terlalu rame ya Saya cukup kaget pada waktu Datang kemarin itu ternyata antrianya di kapal panjang ya Jadi ini suasana kita di Bali Suasana liburan Kita nyantai-nyantai Kalau di Bali ini Apa ya Kalau perjalanan luar kota ini Banyak ya kendaraan-kendaraan besar-besar Atau yang muatan-muatan gitu lah Gitu ya Gitu Lumayan rame Tapi cuacanya cukup enak sih Mudung-mudung gini Ya Anu ya Jangan sampai hujan aja Jadi perjalanannya jadi enak Kalau udah basah gitu gak enak Itu Saya mau cerita Waktu berangkatnya kemarin itu Ternyata Average-nya itu Sampai disini ternyata tidak lebih irit ya Saya ngisi itu di KM Apa ya Seperti biasa ya Tankinya 1.4 Terus Jaraknya 600 Average-nya ditulisannya di angka 13,5 itu Kenapa kok bisa tidak irit kayak gitu Ya karena Memang itu ya Perjalanan berangkat itu Saya di tolnya juga Jalannya kenceng-kenceng terus Nyalip-nyalipnya juga Sempanjang malam itu kita nyetirnya lumayan agresif ya Maksudnya Bukan agresif kayak Top splitter Enggak Tapi Karena banyak truk Nah nyalipnya jadi agak-agak lumayan Kerasa susah Karena truk itu kan Waktu Jalan pulang Perjalanan ke sini itu Dia itu dempet Deket-deket gitu loh Jaraknya Kayaknya mereka temenan gitu ya Jadi mau konvoy iring-iringan Nah sekali jalan itu Tiga truk, empat truk Kalau tiga truk masih Lumayan ya Tapi susah itu sudah lumayan panjang Ada yang sampai Sekitar enam truk gitu Iring-iringan Nah itu Saya Ya mau gak mau Mesti itu ya Bekerja Apa yang nancep Mobilnya Dia bekerja keras untuk Bisa nyalip Dengan cepat ya Makanya Average-nya jadi Turun Kakak saya juga Itu sih Dia bawa Innova juga Dia Nyantai gak buru-buru gitu Dia dapet sekitar Berapa? Lima belasan ya Ngomongnya Nyantai lima belas Ngebut tiga belas Beda dikit ya Ya kan Sama-sama berdekat malam Mungkin dia Penumpangnya penuh Pada tidur semua Takut ngebangunin Jadi Mereka pelan-pelan ya Ya Memang sih Akibatnya dari rombongan itu Kan ada empat mobil tuh Mobil saya tuh Yang nomor satu Nampai di hotel Gitu Nah itu Yang kakak saya Yang Innova satunya tuh Dia yang paling Paling akhir Penyampainya Ya Ya Kalau beda-beda dikit sih Mestinya sih Mending Cepat aja ya Gitu Saya sih Kepinginnya pulangnya ini Nyantai Gak terlalu ngebut Cuman Ya selama Semoga medanya Mendukung ya Gak ada terk yang Iring-iringan Selama cuman Iring-iringannya Gak terlalu panjang Gitu Pakai eco mode Tanpa tancap Sampai Dikinjak dalam Dikas dikit aja Udah Udah nyalip gitu loh Udah gampang Udah Udah Pasti Beres gitu kan Yang susah tuh Kalau panjang Itu mesti Wah Saya injek Sampai separuh Gitu gitu ya Pakai power Ya separuh Supaya naiknya Cepat Cepat sekali Ya itu Kalau hari biasa ini Di Bali ini Anu ya Lebih dominan Plat DK Plat-plat Lokal Kemarin waktu Berangkat itu Banyak plat-plat luar Ada P N W L gitu B juga lumayan B Jauh Jauh dari B Itu Itu Ya Saya cukup menikmati sih Dengan pakai Innova ini ya Berjalan luar kota ini Peredamannya Dapet Anak saya tuh Untuk Dia istirahat Tidur gitu ya Mudah Gampang Istirahatnya juga enak Dia bilang Enggak yang Apa Tidurnya Enggak nyanya Karena waktu pas tidur Gitu ya Ya saya enggak Yang kebut-kebut gitu Saya paling Ya 60-70 Kadang 50 Gitu ya Supaya mereka Istirahatnya enak Gitu Ya ini Saya arahkan Mobilnya Ke Penyeberangan Kilimanuk Itu Masih 98 KM Dengan Asumsi Waktu 1,55 1 jam 55 menit Maksudnya Jadi Kayaknya Enggak Sepi-sepi Amat ya Jalannya Mereka Sampai Waze Ini Men-setting Nyampainya Kurang lebih Hampir 2 jam Untuk itu Ya rata-rata Berarti 50 KM Perjam Ya mungkin Jalan-jalan Kalau kejalan Kayak gini Terus ya Mungkin Bisa itu ya Ini Gak sampai 50 Itu Ya Perjalanan Kali ini Liburan Kali ini Itu ya Jalan-jalannya Menyenangkan Kalau dalam Kota sih Saya tidak Terlalu Banyak Ambil Gambar Ya karena Sejalannya Gitu-gitu Aja Maksudnya Tidak terlalu Menarik Cuma Kemacetan Gitu ya Terus perjalanan Yang gini-gini Yang saya pikir Lumayan Menarik Ini jembatan Ini jembatan Saya tidak tahu Jembatan Jembatan Apa Namanya Ini masih di area Tabanan 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 Sudah lewat Ini jembatan Ini jembatan Ini jembatan Lebih Lebih tidak Banyak Guncangan Itu ya Teman-teman Kalau misalnya Perjalanan Rata-rata Surabaya Bali Itu mungkin Bisa tulis Di Kolom Komentar ya Itu Dari keluar rumah Nyampe Ke hotel Ya sama berhenti-berhenti Mungkin berhenti dua kali Gitu ya Sama penyeberangan Itu rata-rata Berapa jam sih Saya ini Kalau bawa mobil Itu rata-rata 11.30 Sampai 12 jam 11-12 lah Gitu Kemarin itu Sebetulnya Saya berangkat Jam 10 Saya nyampainya Juga jam 11-nya Bali 10-nya Jawa ya Berarti Sama 12 jam Itu aja Karena Gara-gara itu ya Berangkatnya malam Lancar Kita di tol Juga cukup kenceng Tapi berhenti lama Di penyeberangan Setelah lepas dari itu Kayaknya ya Aman-aman aja Begitu Masih enak-enak aja Ya ini dominasi Plat DK semua Ini Perjalanannya Padat ya Ini saya mau nyalip Tapi ragu-ragu Karena banyak motor Dari sini sana Ini bisa Kayaknya nih Oke Sekalian sama ini Diambil Seperti yang sudah-sudah ya Itu mudah Itu gampang Nah ini jembatan Dulu kan Lewat bawah itu ya Ini jembatan Sudah lumayan lama sih Cuma sebelumnya Ada jembatan ini Kita mesti lewat bawah Dan Dan Abis turun Naik gitu kan Dan Banyak truk-truk Muatan yang berat-berat itu Mongok disitu Dan akibatnya Mancet Akhirnya sampai Pemerintah Bali Dibuat jembatan lurus Gini Ya Jadi lebih Baik ya Karena gak perlu Naik turun Tanjaan juga Lebih Lebih pendek Lebih mempersingkat Sedikit ya Jaraknya Dipangkas gitu Ini ya Saya lihat Di kiri Ini kan Tanjaan Dulu Lewat situ Dulu Sekarang Gak Bikin jembatan Lurus langsung Terus katanya Saya denger Tahun 2024 Itu mau ada Tol Gilimanuk ke Mengwi Kalau itu Jadi Wah perjalanan Dari Gilimanuk ke Denpasar itu Cuma sejam Lebih dikit Hemat waktu Apalagi Kalau nanti Tol Surabaya Banyuwangi Nyambung Wah Sudah Ke Bali itu Bisa-bisa Ke Banyuwangi itu Mungkin Berapa ya 3 jam gitu ya 8,5 Wah hemat banyak loh Sebelumnya 12 ke 8,5 Ini perkiraan aja ya Wah hemat banyak itu Cuma kita jadi bayar lebih mahal Mestinya sih Karena bayar tolnya banyak Melewati banyak sekali tol Ini mestinya disalib ini Aduh susah Motornya Nengah Itu Arah sebaliknya Lumayan rame ya Yanglah arah yang ke Bali Ini kan kita arah Pulangnya Itu Oke Apakah sudah bisa Oh belum Selamat menikmati Iya susah ya ternyata Mau menyalip susah Padat Ini udah mulai masuk Hutan-hutan nih kayaknya ya Ya Keren lah pokoknya pengalaman Di Bali kemarin itu keren Sementara gitu dulu deh Ya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa ya dibantu ya Kita untuk subscribe supaya channel kita berkembang Terima kasih teman-teman semua sudah Bantu subscribe Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita Semoga teman-teman diberikan kelancaran Dalam pekerjaan Diberikan kesehatan yang baik juga Sehingga ya Bisa menikmati Bisa Apa ya Menikmati hidup kita dengan Menyenangkan Dengan baik bersama teman-teman dekat Bersama keluarga gitu Bisa jalan-jalan Rame-rame gitu ya Oke sementara Sekian dulu Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Sampai ketemu di video berikutnya